selamat menikmati selamat menikmati ini bapaknya kerbau bincang-bincang dengan yang punya bebek 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 coklat bebek apa namanya mas bebek jawa dengan mas siapa mas mas andri asli miliki tapi kan cedak mas ini cedak mas ini cedak mas ini pintar ini 1,10,10 1,10,10 umur pintar ini 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 sehingga dokter hampir 7 bulan hampir 7 bulan diperkiraan umurnya setahun lebih jawa caget pak bensur kalau medali ini jam bintang mulai jam bintang tapi dah bisa bosong bahasa dunia iya kalau ini keluarnya mulai jam berapa pak di umbar mulai jam 7 sampai jam 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 7 pagi enak ya usah kasih makan berarti siang pak dikasih makan tapi dari ini aja sudah berapa tahun usaha ternak bebek ada 5 tahun 5 tahun lumayan mas barokah mas andri ini untuk bebek apa potong apa petelur ini petelur ya kalau yang untuk lesen-lesen itu bukan ya mas potong potong ya beda ya laki-laki jenisnya ya laki-laki ini campur enggak ini perempuan betina semua untuk telur ya laki-lakinya paling lima bukan enggak untuk bibit kalau untuk bibit harus banyak harus banyak iya sendiri tapi mas di istirahat dirawat sendiri kenapa enggak cari teman itu kan punya temannya mas iya berapa 150 150 wah sama ya banyak kalau cuma sedikit kan hasilnya hasilnya mas ya untuk makanan sendiri ini tiap hari apa topan apa cengkaru oh manu nasi yang sudah kering cengkaru orang sini nyebutnya cengkaru ya mari kita lihat teman-teman ini mas andrinya lagi nyantai mungkin kelan habis apa namanya tadi jalan-jalan masih bebek ini yang punya temannya di sebelah sini punya bebek temannya pak andri ada kerbau lagi disini tuh yang katanya 150 ekor bebek petelor halo kebu oh dagut dagut ha 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 agut dagut ternyata kebunya pas saya lewat bernafas ha ha bikin takut ini bebek yang punya temannya mas andri nah 150 ekor bukan berarti ekornya saja ya maksudnya jumlah bebeknya ini 150 ekor tuh itu di kejauhan tampak laut selatan ya seperti yang saya bilang tadi ini termasuk kawasan laut selatan pantai selatan sebelah ini lebih kurang 500 meter itu sudah tampak pantai selatan dengan pasir hitamnya khas pantai selatan lumajang sepertinya takut ini bebeknya mas pindah saja pindah saja ganti yang sana ini bebeknya lari takut itu ada jembatan lintas selatan sebenarnya ini dilarang parkir di jembatan untuk roda empat atau lebih cuman karena ini belum benar-benar dioperasikan jadi dipakai tempat wisata oleh orang-orang di sekitar sini halo kebu amit 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 jangan nakal ya kerbau alias kebu tampak ramai di jembatan orang-orang untuk menikmati indahnya pemandangan kawasan selatan yang giringnya jam berapa nanti pak pulangnya jam 5 ini jadi sampai rumah jam 5 gitu tapi tempatnya ada latihan ada latihan tentara dipindah dipindah maksudnya tempat kandang bebeknya oh kandang bebeknya dipakai untuk latihan terus dipindah kemana mas berarti gak usah ke jatimulya ya gak usah ini kan termasuk pandanarum tinggal ngeser sebenarnya ini kan jauh iya ya kita lihat dulu yang sebelah sana pak yang berapa ini tadi seratus 180 yang ini yang selatan itu tadi seratus lima pul ekor ini punya pak andre sendiri seratus lapan pul ekor bonus tukang foto satu ini lopaknya kebu hai om kelihatan gak bebeknya orang dekat kayak ini yang 180 ekor punyanya Pak Andre sendiri ya pamit pada Pak Andre itu yang di truk kebetulan kondisi sungai agak mengering ya musim kemarau ini kemarau panjang ini sebagai salah satu destinasi eh destinasi destinasi wisata di Lumajang jembatan selain para penambang pasir juga ada para mancing mania sebelah sana tuh ternyata warganya Pak Andre sudah datang menjemput ya nanti sambil digiring pulang bebeknya ke kandang setelah itu Pak Andre pulangnya naik motor ya oke teman-teman sampai jumpa lagi ini ini orangnya sudah mau pulang bebeknya mau dibawa pulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh 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 Terima kasih telah menonton